Di edisi kedua ini kita akan kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Profesor Suwahasil Nazara. Kita tunggu beliau bergabung ya. Bismillah, mudah-mudahan sukses. Selamat siang Pak Suwah, apa kabar Pak? Siang Masita, apa kabar? Baik, terima kasih sudah bergabung di acara Sita Talks Pak. Di tengah-tengah kesibukan. Jadi gini Pak, minggu lalu di edisi pertama kita tuh sudah bahas-bahas mengenai program pemulihan ekonomi nasional. Nah, waktu itu saya mengundang Pak Peter Abdullah untuk melihat program PEN ini kalau kita memandang dari sudut pandang orang luar. Nah, karena viewersnya banyak yang kepo nih mengenai program PEN, saya udah janji bahwa minggu ini di edisi kedua kita akan ngundang langsung orang dari dapurnya PEN. Nah, jadi Pak Suwah nih orang yang sangat tepat nih untuk bicara ini pada hari ini. Jadi apa yang mau ditanya Sita? Nah, saya mau tanya gini nih Pak. Kan sebenarnya kalau kita ingat-ingat akhir tahun dan awal tahun ya, sebetulnya global capital market itu terutama menuju emerging market tuh rally-nya cukup tinggi ya. Artinya fundamental negara-negara berkembang termasuknya... Iya, kemarin tahun 2019 ya. Iya, bahkan sampai Januari-Februari padahal sudah menyebar virusnya ke sekian negara. Itu saya ingat rupiah salah satu mata uang yang paling kuat tuh apresiasinya masih di awal Februari itu kan. Kemudian baru di sekitar 11 Maret ya, kalau nggak salah, itu WHO mengumumkan status pandemi. Dan market tuh betul-betul crash tuh baru di 20 Maret nih Pak Suwah. Nah, melihat kondisi yang sangat dinamis ini, saya rasa banyak teman-teman yang pengen tahu juga, sebenarnya bagaimana sih pemerintah mendesain program seperti program PEN, melihat berbagai kondisi yang sebetulnya juga dinamis dan unprecedented, dan mungkin di dunia modern ini setelah Spanish Flu belum pernah mengalami yang seperti ini nih. Jadi mungkin kalau boleh diceritakan falsafahnya Pak, gimana sih sampai program ini terbentuk dan kenapa bentuknya seperti sekarang ini? Ya, terima kasih Mas Ita. Jadi untuk teman-teman semua ya, ini kan asal-muasalnya adalah karena COVID-19. COVID-19nya itu, dia dibilang 19 itu karena munculnya itu sebenarnya di bulan Desember tahun 2019 yang lalu. Jadi disebutnya COVID-19. Nah, yang pertama kena itu adalah Tiongkok. Negara lain belum kena tuh ketika bulan Januari itu. Karena itu, waktu kita menyelesaikan 2019, masuk ke 2020, kita itu belum terlalu banyak denger. Dengernya ya begitu aja, oh ada flu. Gitu ya. Nah, tapi kemudian, ini kemudian mulai menjadi perhatian kita agak serius ketika akhir Januari, ternyata Imlek di Tiongkok, waduh, nggak boleh mudik. Nggak boleh keluar dari kotanya masing-masing. Kemudian beberapa hari kemudian, kita mendengar beberapa tempat itu dilakukan lockdown. Nah, di situ kita yakin bahwa, wah Tiongkok ini akan kena signifikan. Tapi meskipun begitu, kita masih ngerasa, apa iya ya akan ke seluruh dunia gitu. Bahkan kita itu mikirnya waktu itu adalah, kita lihat turis dari Tiongkok itu berhenti. Karena kan penerbangannya berhenti, turis dari Tiongkok berhenti, padahal turis itu, turis Tiongkok itu adalah salah satu turis yang cukup banyak ke Indonesia. Maka kita pikir, kalau turis dari luar negeri berhenti, udah deh, turis dalam negeri aja deh yang kita promote. Makanya kita sediakan, apa namanya, waktu itu insentif. Supaya turis dalam negeri aja yang promote, yang banyak beredar deh di dalam negeri. Nah, tapi ternyata terus kemudian dari Tiongkok dia nyebar tuh. Habis Tiongkok kita dengar yang paling serius itu Itali. Itali itu serius karena peningkatannya itu cepat sekali tuh. Grafiknya itu cepat sekali. Eropa secara keseluruhan, grafiknya cepat sekali. Nah, ketika masuk bulan Februari, kita mikir, wah ini kalau, negara-negara lain juga kena, maka perdagangan akan kena. Kalau perdagangannya akan kena, artinya perdagangannya berhenti, maka sektor manufaktur kita akan kena. Maka itu kalau ingat, beberapa stimulus pemerintah yang pertama itu diarahkan ke sektor manufaktur. Karena pengertian itu. Namun, ketika seluruh negara itu makin lama makin banyak yang kena, lalu kemudian kasus pertama di Indonesia itu muncul tanggal 2 Maret, nah disitu kita mengatakan bahwa kalau kasus pertama di Indonesia udah muncul tanggal 2 Maret, maka bisa jadi kondisi ekonomi atau cara menanganinya itu kayak ya harus cara Itali menangani. Orang disuruh di rumah. Caranya Tiongkok menangani, namanya dia bikin lockdown. Nah ini akan terjadi nih di Indonesia. Jadi mulai awal Maret, kita udah mulai berpikir, ini akan ada proses di mana interaksi orang harus berhenti, harus diturunkan secara signifikan, itulah yang kita sebut dengan PSBB. kita sebut PSBB, kemudian akan punya dampak kekegiatan ekonomi. Nah, begitu punya dampak kekegiatan ekonomi, maka pendapatan orang akan berhenti. Kegiatan ekonomi akan turun, warung akan sepi, mal nggak akan ada yang datang, lalu kemudian kekegiatan ekonomi yang biasanya kafe, hotel, restoran, itu akan kena dampak. Nah, di sini terus kita bilang, kalau pendapatan masyarakatnya turun, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Nah, di situ kita mulai susun tuh, Mas Gita, kita mulai susun, gimana approach-nya? Nah, di dalam cara kita menyusun approach terhadap permasalahan yang kita yakin akan datang, Indonesia akan sampai ke masalah itu, maka yang nomor satu adalah kesehatan. Karena ini masalahnya adalah masalah kesehatan. Jadi, nomor satu, kita mesti menyiapkan seluruh hal yang diperlukan oleh teman-teman di sektor kesehatan. Kita lakukan upgrade untuk rumah sakit, nyari APD, nyari ventilator, nyari test kit, semua itu kita cari, harus ada duitnya. Nah, kalau anggarannya nggak cukup, anggaran yang lama nggak cukup, kita harus tambah anggarannya. Nah, itulah yang pertama disiapkan. Tambah anggaran untuk kesehatan. Berikutnya yang kedua, kalau tanggaran kesehatannya udah naik, tapi kegiatan ekonomi masyarakatnya terus turun, artinya pendapatan masyarakat itu turun, nah, ini harus ada yang membantu. Nah, kita mikir nih, berapa lama ini pendapatan masyarakat ini akan turun? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nah, karena nggak ada yang tahu, udah, pemerintah ya harus hadir. Kita nggak tahu itu akan, apakah itu PHK, kita nggak tahu apakah itu sekedar dirumahkan, kita nggak tahu apakah itu sekedar pengurangan jam kerja, tapi pendapatan masyarakat pasti turun. Yaudah, negara aja hadir. Maka muncullah seperangkat perlindungan sosial. Perlindungan sosial yang memang sudah jalan selama ini dan yang di-create yang baru. Yang udah jalan itu seperti program keluarga harapan, kartu sembako, ditambah, dan seterusnya. Diberikan listrik gratis untuk pelanggan 450 watt, itu kan yang paling rendah ya. dikasih gratis. Untuk yang pelanggan 900 watt, dikasih 50%. Nah, ini yang menjadi filosofi kedua, perlindungan sosial. Filosofi ketiga adalah, itu kan tadi perlindungan sosial untuk masyarakat, untuk keluarga, untuk individu. Tapi dunia usahanya kan juga kena ini. dunia usaha yang mengalami kekurangan revenue, income-nya turun, karena nggak bisa bekerja, kemudian padahal beberapa dari teman-teman dunia usaha itu punya kredit ke bank, bisa-bisa dia nggak bayar kredit. Dia nggak bayar cicilan. Kalau dia nggak bayar cicilan, banknya juga bisa kena. Nah, makanya, banknya juga bisa semakut juga, kalau misalkan yang punya cicilan itu nggak bayar. Nah, makanya, pemerintah di filosofi yang ketiga, memberikan insentif untuk dunia usaha. Jadi dunia usahanya itu yang diberikan insentif. Nah, gimana cara memberikan insentif ke dunia usaha? Ada beberapa jalur. Jalur pertama, kurangin beban pajaknya. Nah, makanya, tarif pajak diturunkan. Tarif pajak badan, diturunkan. Insentif pajak, diberikan. pembayaran masa yang bulanan, turunkan 30 persen. PPH yang impor, turunkan. Jadi, perangkat itu semua dilakukan. Kemudian, kita juga bilang, untuk yang UMKM, berikan support. Supportnya ada yang berupa subsidi bunga, ada yang juga support yang sebentar lagi akan jalan, yaitu berupa penjaminan kalau UMKM kita mau minjem tambahan. untuk working capital, untuk modal kerja. jadi, tiga ini nih, filosofinya. Upgrade kesehatannya, berikan perlindungan sosial, kemudian berikan support untuk dunia usaha. itu yang ditaruh di dalam anggaran pendapatan belanja negara yang baru menghadapi COVID ini. gitu kira-kira kalau filosofinya mati. dan saya ingat tuh ya Pak, betapa dinamisnya pengambilan keputusan di tahun ini ya. Kalau kita ingat waktu kita siapin tadi yang Bapak sampaikan, stimulus tahap pertama, itu masih membantu import dari Tiongkok tadi. Kemudian stimulus tahap kedua, kita udah lebarin tuh, tapi kita masih terbatas fiskal defisit 3 persen waktu itu. Makanya waktu pemerintah mengeluarkan stimulus tahap kedua, sebetulnya at the same time kita lagi siapin terpu ya. Jadi, sebetulnya semua ini dilakukan secara dinamis dan cepat juga sambil membaca kondisi perekonomian sendiri. Nah, Pak, tapi kalau misalnya nih, sekarang kan banyak report-report dari organisasi internasional yang menyatakan pertumbuhan global. Jadi, kalau kita perhatikan, yang pertama keluar masih segini forecast-nya, yang kedua turun lagi, yang ketiga turun lagi. Jadi, ini bukan masalah organisasinya, tapi masalah bulan apa sebenarnya mereka mengeluarkan forecast. Dan yang terbaru, OECD keluar pastinya paling, karena sudah melihat situasi yang lebih serius mungkin ya. Nah, seberapa luas sih ada ruang buat kita nih program PEN untuk menjawab misalnya kondisi perekonomian lebih buruk dari estimasi atau misalnya ada second wave gitu, Pak. seberapa siap kita menjadi shock absorber dari kondisi ekonomi ini? Ya, untuk program pemulihan ekonomi nasionalnya, ketika kita desain, ketika kita mendesain itu ya, kan pertama itu keluarnya Perpu, akhir Maret. Lalu kemudian bulan April, kita mendesain APBN baru, yang defisitnya 5,07% dari PDB. Namun, kita kan nggak berhenti di situ. Kita terus diskusi, kita terus berusaha mengerti apa situasi yang terjadi di dunia ekonominya. Dan dari diskusi kita dengan dunia usaha, diskusi kita dengan perbankan, diskusi kita dengan para pengambil kebijakan juga, kita kemudian ketika kita kompilasi lagi, kayaknya kita perlu lebih dari sekedar 5,07. Apa itu misalkan? Ya, seperti misalkan insentif pajak, kayaknya kita butuh lebih dari yang kita pikirkan di sekitar bulan April. Untuk yang support dunia usaha, kayaknya kita perlu lebih deh. Ini belum semua nih terbantu, maka kita tambah lagi. Maka itu sekarang, defisit yang kita perkirakan kan 6,34% dari PDB. Ini cukup tinggi kalau buat Indonesia. Karena Indonesia itu sejak punya undang-undang keuangan negara yang relatifly modern lah ya, saya katakan dalam data petik modern keuangan negara kita tahun 2003, kita itu, Indonesia itu dikenal di seluruh dunia sebagai negara yang sangat-sangat disiplin untuk membuat defisit tiap tahunnya, defisit anggaran tiap tahunnya, itu di bawah 3%. Artinya apa tuh? Artinya nggak mau ngutang terlalu banyak. Itu bahasa simpelnya. Kita, Indonesia itu termasuk yang sangat disiplin, dikenal di dunia internasional, bahwa nggak doyan ngutang terlalu banyak. Makanya kalau beberapa waktu terakhir itu ceritanya ngutang, 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 itu karena banyak yang teman-teman yang cuma ngeliat Indonesia aja, nggak bandingkan negara lain, kayak Amerika Latin. Wah, Amerika Latin itu doyan ngutang. Nah, itu membuat Indonesia itu dikenal sebagai negara yang punya disiplin fiskal, istilahnya. Artinya apa? Defisitnya selalu di bawah 3%. Bahkan pada masa yang sulit aja, defisit kita cuma sekitar 2,5%. Dulu-dulu defisit kita ya sekitar 1,5%, bisa 2%. Pada yang sangat sulit, palingan sekitar 2,2-2,5%. Dibikin tetap jauh dari 3 itu. Nah, sekarang menghadapi COVID ini, kebutuhannya membesar, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pelindungan sosial, kebutuhan untuk mensupport dunia usaha, kita meminta izin kepada masyarakat, itu istilahnya ya, kita minta izin ya pada masyarakat, kita defisit kita mesti 6%, 6,3%. Kenapa? Kegiatan ekonominya turun. Kalau kegiatan ekonominya turun, pajaknya nggak masuk. Pajaknya nggak ada yang bayar. Which is, kita ngerti, orang nggak bayar pajak sekarang. Karena nggak ada kegiatan ekonomi. Nah, tapi kita butuh mengupgrade rumah sakit. Kita butuh memberikan perlindungan sosial. Kita butuh memberikan support pada dunia usaha. Jadi dari mana dong? Dari defisit. Alias nutang. Karena itu, kita mengatakan bahwa kita fleksibel. Karena kita nggak tahu nih COVID ini akan berapa lama. Kalau kita lakukan PSBB, sekarang kita lakukan PSBB transisi. Artinya, kita mulai kegiatan ekonomi, kegiatan kita sosial, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi kita, kita mulai lakukan dengan protokol kesehatan yang baik, supaya kita tetap menyetop COVID. Tapi kita nggak tahu COVID-nya berapa lama tuh ada di luar sana atau kapan obatnya akan ada. Karena kita nggak tahu, maka yang bisa kita lakukan sekarang APBN-nya harus fleksibel. APBN yang fleksibel itu gimana? APBN yang bisa terus melakukan antisipasi untuk perkembangan dari COVID ini. Seperti apa dia? Antisipasi. Kalau kita berikan insentif, kita nggak berkasih insentif itu. Kalau gitu, kita ngasih insentifnya bulan ini aja deh. Bulan depan kita lihat lagi. Enggak. Kita sudah mengantisipasi kalau kita berikan insentif pajak sampai akhir tahun. Makanya ditanggung oleh APBN. Makanya ditanggung oleh APBN. Kalau kita memberikan perlindungan sosial dalam bentuk kartu sembako, itu dibikin menjadi 29 juta penerima, kita siapkan sampai akhir tahun. Kita nggak ngasih sebulan-sebulan. Pembayarannya sih sebulan-sebulan, teman-teman anggarannya disiapkan sampai akhir tahun. Nah, tentu ini bagian dari fleksibilitas anggaran. Karena di dalam situasi yang tidak menentu seperti ini, yang paling benar adalah membuat fleksibilitas. itu kira-kira, Mas Ita. Nah, Pak. Tapi sebetulnya kalau kita lihat berbagai sektor ekonomi ya, Pak. Misalnya dari tiga sektor yang paling banyak mengambil tenaga kerja aja, sektor pertanian, kemudian manufacturing, dan juga jasa perdagangan. Itu top three ya. Sebetulnya kalau kita lihat, sektor pertanian kan seharusnya, seharusnya tidak terpengaruh. Karena orang masih butuh makan. Yang akan terpengaruh lebih pada jasa perdagangan. Jadi kalau boleh kita gambarkan keseluruhan employment atau tenaga kerja di Indonesia itu, minimal di satu sektor utama ini relatif lebih terjaga. Itu pun sudah banyak petani yang masuk ke dalam program Bansos, ke dalam PKH. Itu sebagian besar proporsinya sebenarnya petani kan. Terus kedua tadi yang Bapak sampaikan, manufacturing. Saya rasa juga masih ada yang berjalan karena demand masih ada, tapi memang sudah jauh berkurang ya. Tapi kalau sektor ketiga ini Pak, waktu kita PSBB, tentu dia turun jauh ya. Tapi begitu kita new normal, mungkin sektor ini termasuk sektor yang cepat pick up ya. Jadi apa untuk yang tadi Bapak sampaikan, beberapa bantuan PEN itu nantinya akan diarahkan pada dunia usaha. Kalau misalnya kita melihat dari segi shock ekonomi dan dampaknya ke sektor, tertentu kan sesuai karakteristik sektor juga. Nah itu gimana melihatnya Pak dari sisi kebijakan? Dari sisi kebijakan tuh begini, kita lihat di dalam situasi apapun, biasanya itu ada sektor yang bisa tetap survive, bisa juga ada sektor yang kena hitnya itu lumayan dalam. Jadi saya rasa benar, pertanian itu kan kita tetap butuh makan. Tapi sebagian makanan kita itu impor loh sekarang. Iya betul. Sebagian makanan kita itu impor. Terus kemudian, sektor pertanian kita itu sayangnya dari dulu bukan sektor dengan produktivitas yang tinggi. Dia produktivitasnya, ya kalau teori juga selalu bilang begitu ya, sektor pertanian itu biasanya surplus labor. Lalu kemudian surplus labornya itu yang pergi ke kota, masuk ke sektor manufaktur, masuk ke jasa, lalu punya nilai tambah yang lebih tinggi. Nah jadi sebenarnya ya, kit ini adalah, dan kalau kita lihat dari krisis-krisis yang dulu, 2008, bahkan 98, kalau setiap krisis, Indonesia itu selalu orang balik ke sektor pertanian. Jadi saya yakin di dalam beberapa bulan ke depan, kalau kita lihat data statistik, kalau nanti ada Sakernas, bulan Agustus, pasti akan kelihatan ada peningkatan tenaga kerja di sektor pertanian. Menuju akhir tahun pasti akan meningkat. Karena memang itu jadi kayak, apa ya, safety net. Safety net orang ya. Safety net. Pulang aja udah. Pulang aja. Lalu kemudian ke daerah perdesaan, di sana entah gimana, pokoknya ada yang dikerjakan lah. Gajinya mungkin lebih kecil dibandingkan kalau dia bekerja di kota, tetapi di desa paling nggak, di rumahnya sendiri, banyak masyarakat yang masih punya saudara, rumah, keluarga di desa, dia akan bisa ditangani gitu. Mungkin dengan tingkat kehidupan yang lebih rendah. Nah, tapi ini artinya pelajaran buat kita, Indonesia itu nggak pernah, nggak pernah boleh ninggalkan sektor pertanian. Produktivitasnya itu harus, benar-benar kita jaga. Dan kemudian mekanisasi, sehingga sektor pertanian itu benar-benar bisa menjadi bempernya. Nah, kemudian manufaktur, ini dia nih, manufaktur yang kalau dalam kondisi seperti ini, kemudian kena hit, kalau manufakturnya kena hit, ya manufaktur itu lebih, biasanya lebih mudah dia, men-layoff orang, kalau nggak layoff, dia kurangin jam kerja, kalau nggak dia rumahkan, gitu ya. Tergantung skema yang dilakukan oleh pengusahanya. Nah, tapi ini yang akan kena, dan biasanya sektor manufaktur, untuk bisa bangkit lagi, dia butuh support berupa likuiditas. Apakah kredit baru, kredit moral kerja, dan yang lain, gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan besar, nih. Tantangan besar saat ini. Kalau sektor manufaktur kita itu kena dampak COVID, pekerjaannya berhenti, sebenarnya bukan gara-gara si manufakturnya sakit, tapi karena dia mesti bikin orang-orang itu nggak bergerak, gitu kan. Pemerintah bilang PSBB, yaudah nggak pergi ke pabrik, ininya. Pabriknya nggak bisa bekerja penuh, gitu. Kemudian, karena pabriknya nggak bisa bekerja penuh, income si pekerjanya turun. Si pabriknya juga menghadapi. Ini gara-gara orang nggak beli, nggak belanja, karena orang di rumah semua, semua dari rumah, orang nggak belanja, produknya juga numpuk. Jadi, sama-sama, sama-sama kena hit, ini. Kalau dia mau maju lagi gimana? Dia perlu modal kerja. Karena itu, ini jadi target. Kalau kita bisa sediakan modal kerja untuk sektor manufaktur, ini nanti mungkin akan sangat kita perlukan, nih. Mungkin perlunya itu, ya hari-hari ini. Kalau kita mulai buka perekonomiannya, PSBB mulai dibikin transisi, sektor manufaktur mulai kembali orang bekerja dengan protokol kesehatan. Nah, si pengusahanya perlu modal kerja tambahan, nih. Untuk, ya istilahnya itu apa, jump start, gitu ya. Kalau mobil akinya mati tuh, kemudian ada jump start-nya, gitu. Nah, ini yang kita, ini jadi PR kita. Dan PR kita ini jadi lebih serius, Masita, karena Indonesia itu, negaranya gede banget. Nggak seperti Singapur, yang cuma kecil. Satu kota. Dia urus sekaligus. Nah, untuk Indonesia, Jakarta, cara mangani PSBB dan kesehatannya, tentu udah pasti akan harus beda dengan Surabaya saat ini. Ya kan? Jadi, ini nggak bisa kemudian satu kebijakan di pusat katakan PSBB transisi, sekarang boleh dimanapun, gitu. Ada tempat-tempat lain di luar Jawa, yang hari ini baru ketemu COVID positifnya. Ada. Dan kita nggak tahu itu, nanti dia butuh berapa bulan itu. Bisa di perekonomian-perekonomian itu. Ada kabupaten yang baru ketemu positif COVID baru hari ini. Dan ini kan, itu akan ber, apa ya, akan developmentnya itu mesti betul-betul diperhatikan, karena begitu ketemu COVID-19 satu, itu pasti kan eforianya berhenti semua. Nah, sambil nyari betul-betul yang COVID, yang COVID yang udah tertular, ini akan menimbulkan, bener-bener ya, COVID ini menimbulkan dampak di social fabric gitu loh. Di social fabric gitu. Ini serius ini masalah yang kita hadapi. Kita coba, APBN coba mentackle dari sisi ekonomi dan anggarannya. Tetapi dari sisi sosialnya, kalau teman-teman yang biasanya, apa namanya, sholat di masjid, lalu sekarang dikatakan, jangan ke masjid. Itu kan something that is very-very signifikan gitu. Lebaran itu kan menjadi sesuatu yang sangat signifikan. Dan kita katakan sekarang, jangan mudik dulu deh. Jangan bawa potensi penyebaran COVID ke desa atau ke kampung halaman. itu kan sesuatu yang sangat-sangat signifikan buat masyarakat kita dari sisi sosial. Nah, anggaran membantu dari sisi ekonominya, tetapi ya, tapi dari sisi sosialnya, ini social issue yang sangat-sangat serius. dan tentunya keberhasilan norma baru juga mungkin bisa jadi sedikit pain relief ya, buat perekonomian. Jadi, sebetulnya partisipasi teman-teman, masyarakat pada umumnya, untuk disiplin, menetapkan, kepada diri sendiri disiplin, supaya menghindarkan lah, atau minimal mengurangi resiko penyebaran lebih lanjut. Karena, kalau misalnya, pemerintah melakukan apapun, tapi kita sebagai rakyat ya, nggak disiplin dalam keseharian, ya susah juga, karena kan fiskal, kemampuan fiskal ada batasnya ya, Pak Suha. Nah, saya tertarik nih, Pak Suha, kan Pak Suha suka ngasih arahan ya sama kita, bahwa kita tuh utang, itu bukan sama orang dalam negeri, bukan sama orang luar negeri. Sebenarnya utang itu adalah intertemporal consumption yang kita tarik sekarang. Kita sebenarnya utang sama cucu kita gitu kan. Nah, berarti kan, di balik utang ini, kita punya pemikiran yang lebih dalam lah, dibandingkan sekedar beban pada saat ini, gitu ya. Bagaimana saat ini, Pak, pemerintah melihat beban utang yang kita gunakan sekarang untuk menghadapi situasi yang sangat berat ini? Ya, jadi itu, tadi kan, yang Masita bilang itu kan, filosofi tuh. Itu filosofi dari berutang itu, ngapain sih sebenarnya? Berutang itu adalah sebenarnya meminjam dari masa depan. Kita itu minjam dari masa depan sebenarnya. Kalau kita berutang tuh kita minjam dari masa depan. Artinya tuh gimana? Artinya, kalau sekarang kita cuma punya uang 100, kita itu perlunya padahal 130, maka 30-nya itu kita ngutang. Nah, 30-nya itu kan mesti kita bayar. Dibayarnya oleh siapa? Ya, oleh kita sendiri nanti. Ya kan? Jadi kan, oleh kita sendiri kita mesti bayar 30-nya itu, 30-nya itu kan nggak pernah gratis. Kita mesti bayar, tapi bayarnya bukan sekarang. Bayarnya nanti. Jadi nanti kita mesti tetap bekerja, menghasilkan uang, dan 30-nya kita pakai buat bayar yang kita gunakan sekarang. Sama itu. Di tingkat makro juga sama. Jadi kalau kita sekarang Republik Indonesia itu berutang, itu sebenarnya Republik Indonesia berutang dari masa depannya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, kalau kita berutang dari masa depan kita, justified nggak utang kita itu? Bisa kita pertahankan nggak secara moral, secara konseptual teori, dan secara religius? Bisa kita pertahankan nggak utang kita itu? Nah, maka jawabannya adalah utangnya yang kita pinjam dari masa depan itu dipakai buat apa? Kalau dia dipakai buat poya-poya, tidak justifiable. Tidak justified sama sekali. Kalau utangnya dipakai buat poya-poya sekarang. Poya-poya itu artinya apa? Dipakai untuk membeli yang nggak perlu. Itu menjadi poya-poya. Tapi kalau utangnya itu sekarang kita bilang, ini buat naikin, meng-upgrade rumah sakit, 132 rumah sakit di Indonesia, mesti kita upgrade supaya siap menangani COVID. Utangnya nanti akan jadi penerimaan negara yang akan dipakai untuk beli ventilator, untuk memberikan perlindungan sosial, untuk membantu saudara-saudara kita yang sekarang itu harus dirumahkan, sekarang kita kasih support dalam bentuk Kartu Sembako di Jabodetabek. Ini justified. Kita meminjam dan berutang dari masa depan untuk menyelamatkan anak bangsa. Ini sangat justified. Kita berutang untuk, kalau bukan dalam periode COVID ya, kita berutang supaya kita bisa bangun jembatan. Itu justified. Nah jadi, ketika kita meminjam itu, justifikasinya adalah di penggunaannya. Maka kita mesti awasi betul dan pastikan dipakainya benar. Ini adalah janji dari yang melola negara seperti kita-kita ini. Kami janji. Kami akan pakai duit utang itu se-efisien mungkin. Nggak kita poyak-poyakan. Ini membuat utang itu kita bayar di masa depan. Masita, kita itu masih punya utang yang masih harus kita bayar sekarang ketika yang utangnya itu dibuat di tahun 1998. Ketika krisis di tahun 1998, Republik Indonesia ini juga melakukan utang sedemikian sampai dengan 100% dari PDB kita. Mendekati 100% dari PDB kita. Kalau sekarang, utang kita itu sekitar 30% dari PDB kita. Akan naik kira-kira menjadi 35%. Sepertiga. Masih jauh ya Pak, daripada waktu 1997-1998. Nah, di tahun 1998, utang kita itu pernah sekitar 100% dari PDB kita. Nah, justified nggak itu? Ketika itu kita bilang permasalahan banyak sekali. Ya kan? Permasalahan banyak sekali. Nah, saya mau saya katakan adalah utang di tahun 1998 itu masih ada yang belum kita bayar. Masih ada yang belum kita bayar. Artinya, masih ada yang masih harus kita bayar sampai sekarang. Nah, ini... Jadi, generasi sekarang masih bayar krisis yang lalu. Masih. Dan itu 22 tahun yang lalu. Ibaratnya itu senior-senior kita, mungkin orang tua kita yang memutuskan ketika itu udah deh, kita utang aja nih krisisnya ampun-ampunan. Nah, jadi mereka berutang masih ada tuh sekarang. Itu tercatat di neracanya Bank Indonesia. Jadi, pemerintah itu masih punya utang di situ. Nah, sekarang ketika kita menghadapi COVID ini, saya merasa bahwa merutang justify. Memang kita usahakan makanya sebaik mungkin. Jauh deh. Kalau dari dibandingkan dengan 1998, cara kita mengelola anggaran, cara kita mengelola utang, sekarang udah jauh. Udah jauh berbeda. Ini jauh lebih bagus secara konseptual, secara teori, secara prinsip. Nah, ini yang harus kita pertanggung jawabkan. Nanti kita benar-benar sampaikan. Bagaimana mekanisme pertanggung jawabannya? Disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah, diaudit oleh badan pemeriksa keuangan, disampaikan ke DPR, dibuka ke masyarakat untuk yang mereka yang ingin mendalami bisa melihatnya. Itu kira-kira Pak, jadi secara falsafah kan utang itu, misalnya kita utang personal atau korporat utang itu mirip ya. Jadi benefit yang didapat dari utang itu bisa lebih tinggi dibandingkan dengan biaya utang ya. Cuman bedanya kalau negara, seperti yang Pak Suha sampaikan, tujuannya itu nggak hanya yang bisa dihitung nominal return gitu ya. Misalnya menyelamatkan anak bangsa saat ini supaya bisa pick up setelah ekonomi membaik, itu adalah benefit negara yang tidak bisa dinilai dengan uang ya. Kemudian kesehatan masyarakat itu adalah benefit yang tidak bisa dinilai dengan uang, tapi termasuk benefit yang ingin didapat satu negara ya Pak. Betul. Nah, kalau kita bicara soal kebijakan ekonomi nih Pak, kan kalau tempatnya kita tuh fiscal policy, itu salah satu demand side policy lah. Kita kan punya demand side policy lain dari sisi Bank Indonesia, sisi moneter, dan memang Bank Indonesia juga cukup suportif menghadapi kondisi yang tidak mudah ini. Nah, banyak yang bertanya nih Pak mengenai burden sharing nih antara dua tipe kebijakan. Sebenarnya itu maksudnya gimana ya Pak? Karena kan kalau fiscal dibilang burden ya memang karena utang itu adalah yang membayar bunganya memang pemerintah. Tapi kalau misalnya sekarang banyak yang diperdebatkan Bank Indonesia bisa masuk di primary market untuk obligasi negara, itu apakah artinya kita cetak uang gitu atau beda tuh Pak? Yang bisa cetak uang kan secara harafiah ya, yang bisa menyetak uang itu adalah bank sentral. Harafiah banget nih, bener-bener harafiah. Jadi harafiah tuh artinya nyetak kertasnya itu loh. kertasnya terus diprint terus jadi uang lalu dikasih nomor seri terus jadi dia uang. Itu bank sentral yang boleh melakukan itu. Nah, namun yang diperlukan oleh perekonomian apa? Yang diperlukan oleh perekonomian sekarang tadi kita udah kasih tahu pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan support untuk dunia usaha. Pemerintah lalu mengatakan pemerintah kami, kami pemerintah ini kami gak punya uang, pemerintah itu gak punya uang dan pemerintah gak boleh nyetak uang. Kita kan gak mencetak uang, mencetak uang Bank Indonesia. Pemerintah gak punya uang tapi pemerintah bisa nyetak utang. Pemerintah itu bisa menerbitkan surat utang. Lalu kemudian surat utang itu dijual, ya dijual tapi pemerintah biasanya kalau dijual begitu harus bayar bunga. Ya kan? Nah, ini hari-hari ini lagi pemerintah lagi cetak utang nih. Namanya ORI 17. Ya, ORI 17. Jadi obligasi retail Indonesia 17, yang ke-17 yang bisa dibeli oleh investor retail. Kita-kita ini nih, individu. Asal punya KTP bisa beli. Asal punya KTP bisa beli. Nah, itu punya KTP dan punya duitnya. Duitnya itu nominal 1 juta. 1 juta, Pak. bisa punya punya KTP dan punya uang 1 juta itu bisa ngasih utang sama pemerintah. Bisa ngasih utang sama pemerintah. Kalau ada yang mau ngasih utang sama pemerintah ini saatnya kalau individu. 1 juta plus KTP. Syaratnya cuma itu. Nah, pemerintah ngutang. Dia bisa ngutang sama masyarakatnya. Ya, bisa ngutang sama itu tadi individual. Warga negara Indonesia juga. Bisa juga jual surat utangnya di luar negeri. Bisa laku juga di luar negeri. Kadang-kadang banyak investor luar negeri yang mau ngasih utangan ke Indonesia yang kalau di dalam situasi normal biasanya dengan jumlah utang yang kita perlukan kita jual ke masyarakat dalam negeri dan jual ke masyarakat luar negeri itu cukup. Tapi begitu COVID ini utang yang tadinya kita bilang itu defisitnya selalu di bawah 3 persen tiba-tiba sekarang 6 persen 6,34 persen Nah, dengan defisitnya membesar serius seperti itu maka sekarang kita melihat bahwa kalau kita kita mintanya kepada individu di dalam negeri investor dalam negeri investor dalam negeri itu kita tahu kemampuannya kita tahu kemampuannya di dalam negeri karena kan bertahun-tahun kita jual utang ke investor dalam negeri kalau kita pergi ke luar negeri kita menjadi vulnerable kita menjadi sangat rentan orang investor luar negeri bisa jadi mengatakan oh Indonesia lagi perlu utang kalau gitu harganya bunganya naikin dulu baru saya mau utangin kamu kalau kita bicaranya kepada investor yang benar-benar nyari untung tapi investor nyari untung kan wajar itu memang tugasnya investor kalau kita kalau pergi ke bank ingin dapat bunganya sepuluh investor memang harus begitu karena itu sekarang di dunia ini dan ini bukan cuma Indonesia di semua negara dipikirkan cara lain ini situasinya benar-benar belum pernah kita temui maka dipikirkanlah di banyak negara itu bisa gak bank sentral yang beli surat utang pemerintah nah ini bukan hanya di Indonesia nih di semua negara dilakukan bahkan di beberapa negara lain bank sentralnya itu bukan cuma beli surat utang pemerintah surat utang dari segala macam korporasi yang ada di negeri itu pokoknya asal ada surat utang korporasi bisa langsung dibeli karena apa karena supaya mengalirkan uang ke masyarakat itu kalau pakai lewat pemerintah kan berarti pemerintah catat surat utang dibeli oleh bank sentral pemerintahnya dapat duit pemerintahnya jalanin program programnya apa yang tadi kesehatan perlindungan sosial dan support untuk dunia usaha di beberapa tempat negara lain bank sentralnya langsung ke dunia usahanya nggak lewat pemerintah bank sentralnya itu langsung kepada korporasi nggak lewat pemerintah nah di Indonesia kita masih bicara mengenai lewat pemerintah di masa normal biasanya cara seperti ini nggak dilakukan tapi di masa nggak normal seperti ini memang diberikan bank sentral beli langsung dari pemerintah nah sekarang kalau bank sentralnya beli langsung dari pemerintah kan pemerintah bayar bunga ya kan bayar bunganya ke siapa bayar bunganya ke bank sentral ke bank sentral ya kan bayar bunganya ke bank sentral gitu kan padahal yang namanya bank sentral itu bisnisnya tuh bukan nyari untung beda dengan investor umum ya beda dengan investor umum beda dengan kalau kita jualan surat utang kepada investor di luar negeri atau investor di dalam negeri dia mencari return tapi kalau bank sentral tugasnya bukan nyari untung tugasnya menstabilkan inflasi dan nilai tukar nah dalam konteks tugasnya seperti itu maka kita sekarang bisa katakan apakah bank apakah bank sentral perlu membeli surat utang pemerintah pada tingkat harga seperti kalau pemerintah jual ke pasar karena objektifnya juga beda ya objektifnya beda nah karena itu dilakukanlah perundingan diskusi karena bank sentral adalah di Indonesia independen tetapi kan diskusinya terus kita buka sehingga bisa gak bank sentral melakukan atau mengurangi beban dari pemerintah yang harus bayar bunga bayar bunganya jangan bunga pasar karena kalau bayar bunganya bunga pasar kan bebannya jadi sangat tinggi disitu ada komponen untung ada komponen resiko ada komponen macam-macam padahal bank sentral kan adalah yang ikut ngatur perekonomian kita juga nah maka dilakukanlah diskusi bisa gak bank sentral itu membantu mengurangi beban pemerintah dalam konteks suku bunga inilah yang disebut burden sharing oke oke jadi mudah-mudahan teman-teman sudah lebih jelas ya bahwa burden sharing yang dimaksud itu begitu jadi bukannya merugikan satu pihak akan tetapi memang karena tujuannya berbeda antara misalnya bank sentral versus investor maka masih ada ruang sedikit lah di dalam rangka pemberian suku bunga tadi nah Pak Suha mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Suha kita tuh kan cita-citanya tuh di 2019 di awal pemerintahan sama dengan di 5 tahun yang lalu bahwa kita tuh pengen jadi negara maju waktu kita ulang tahun ke 100 tahun nih di 2045 kalau banyak yang bilang escaping the middle income trap tapi katanya kalau ngomong tuh jangan negatif kalau negatif kita jadi fokusnya negatif jadi kita omongin aja cita-cita kita cita-cita kita apa mau jadi negara maju kapan 2045 nah banyak lembaga mengatakan kita harus tumbuh berapa ya 5,5 6 ada berbagai perhitungan lah ya tergantung dev platform dan lain sebagainya artinya kita harus tumbuh lebih tinggi daripada potential growth kita sekarang nih Pak Suha nah saya tahu sih sekarang pemerintah lagi sibuk mikirin short term ya tapi saya juga lihat pemerintah juga masih fokus nih kalau saya lihat di supply side reformnya yaitu reformasi struktural yang mungkin sekarang orang udah gak banyak omongin sekarang omonginnya semua covid dan semua program pen padahal kan ini underlying issues perekonomian kita yang sebetulnya 2020 ini kan kita ready to pick up sebenarnya di awal tahun itu kan dan memang kita udah siapkan infrastruktur udah mulai dibangun logistic cost udah mulai kita mulai coba kurangi kemudian ease of doing business kita coba perbaiki gitu ya sebenarnya kan itu hal-hal yang sifatnya mendorong sisi supply atau mendorong potential growth nah kalau kita boleh ngomong-ngomong mudah-mudahan covid ini berakhirlah ya tahun depan gitu ya pak sebenarnya bagaimana kalau bapak melihat kondisi saat ini kemudian mudah-mudahan recovery kita yang bisa berjalan lancar dan juga cita-cita kita untuk jadi negara maju tadi itu pak bagaimana kita melihat kondisi sekarang yang pasti ya kalau menurut saya kita kan sekarang dalam kondisi pandemi covid nah sekarang kita berusaha kita melewati ini dengan dampak negatif seminimal mungkin namun saya juga ngerasa bahwa tujuan kita harus lebih dari sekedar berusaha melewati pandemi tujuan kita tuh harus menjadi dengan pandemi ini kita harus mengubah membuat kehidupan kita jadi lebih baik kita menjadi lebih efisien kita menjadi lebih efektif dalam bekerja nah ini ternyata kelihatan nih titik-titiknya nih mas Ita ya di dalam anggaran kita bisa melihat sekarang dulu kalau misalkan kita bikin anggaran itu ada perjalanan dinas seratus misalkan seratus rupiah oke begitu tahun 2020 ini dengan sekarang gak ada yang perjalanan dinas itu udah gak ada lah ya gak ada lagi perjalanan dinas itu sehingga anggaran perjalanan dinas itu langsung dia turun sangat signifikan mungkin hanya tinggal 40 sekarang tinggal 30 atau 40 nah kalau kita ngelihat situasi tahun 2020 kayak begini terus sekarang kita lagi nyiapkan tahun 2021 maka pertanyaannya tahun 2021 kalau misalkan kita anggap katakanlah ya normal kita balikin gak anggaran itu ke 100 udah efisien udah efisien kan harusnya kan dengan sekarang ternyata yang namanya rapat bisa virtual video conference bisa nyelesaikan semua meeting yang harus dilakukan harusnya kan kita kurangin juga anggaran-anggaran yang setifatnya itu yang kita anggap oh kalau gitu dari dari meeting yang gak perlu potong aja sehingga tahun depan ya kita coba pertahankan efisiensi di perjalanan dinas itu kita tahan yaudah kalau mau naik kalau tahun ini 30 ya tahun depan kalau misalkan udah mulai ada yang perjalanan dinas ya 40 aja 40 aja jangan balikin lagi ke 100 kayak gak berubah kita kalau kita baliknya ke 100 ya ini terjadi di segala macam sekarang dulu itu kalau yang namanya rapat itu yang namanya konsumsi rapat setiap sehari 5 rapat ya 5 kali konsumsi nah ini sumber inefisiensi yang bisa kita potong dulu karena kita keliling kemana-mana yang namanya konsumsi bensin kemudian segala macam konsumsi untuk transportasi menjadi lebih tinggi sekarang mungkin kita bisa kurangi dengan mungkin pegawai cukup bekerja dari rumah ngantornya 2 hari dalam seminggu atau 3 hari dalam seminggu sisanya bisa lebih banyak waktu bersama keluarga meskipun di rumah juga tetap bekerja nanti anak sekolah juga mungkin kita masuk ini ke situasi yang agak yang akan berbeda jadi efisiensinya itu work from home school from home itu bukan hanya karena kita menghindari covid tapi ini menjadi gaya new normal gaya hidup baru nah jadi saya rasa kalau kita lakukan seperti itu ada kesempatan kita menggunakan anggaran menjadi lebih lebih tepat sasaran lebih tepat sasaran dengan dia lebih tepat sasaran itu mungkin lebih banyak infrastruktur bisa kita bangun lebih banyak perbaikan-perbaikan di kegiatan ekonomi bisa kita ciptakan pada gilirannya ini akan mempercepat kita reform sehingga reform ini mesti dilakukan begitu kita keluar dari covid kita itu keluar dengan reform jadi kita keluar dari covid itu bukan cuma sekedar nyari selamat wah selamat udah lewat ini covidnya tapi kita menggunakan momentum covid ini untuk mengubah diri kita mengubah anggaran mengubah cara kerja pemerintah sehingga anggarannya bisa dipakai lebih efisien dia bisa membangun lebih banyak menciptakan daya ungkit untuk pekerjaan untuk labor untuk infrastruktur daya ungkitnya lebih tinggi maka kita lebih cepat keluar dari kelompok negara berpenghasilan menengah middle income ini sekarang momentum yang bagus karena kalau kita lihat dalam konteks perbandingan antar negara semua negara sekarang kena dampak covid pertumbuhan ekonominya turun Indonesia juga begitu tapi kita berharap kalau Indonesia juga mengalami negative growth ini quarter dua kemungkinan ada kemungkinan Indonesia quarter growth quarter apa namanya quarter dua ini negative growth Menteri Keuangan udah menyampaikan estimasi minus 3,1% kalau itu terjadi moga-moga minus 3,1% kita itu tidak seburuk dari negara-negara lain peer group kita nah nanti kalau kita melakukan recovery moga-moga kita recovery-nya lebih cepat kalau sekarang beberapa estimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih yang relatifly kita memang akan kena tekan ke sekitar 0% mungkin kita pertumbuhan ekonomi kita tahun ini hanya antara 0-1% tetapi itu akan masih tetap lebih baik dibandingkan negara lain nah kalau perbandingan antar negaranya ini kita relatifly membaik moga-moga kita bisa membuat Indonesia itu secara relatif ngejar negara-negara yang lebih maju dari kita ini harapan kita dan momentum COVID kita pakai untuk reformasi itu sehingga keluar dari COVID bukan hanya sekedar selamat tapi reform gitu makita oke 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 top banget nih pak jadi terima kasih banyak waktunya pak kalau IG live itu kita dibatasi satu jam terima kasih semua teman-teman Q yang sudah bergabung dalam IG live kali ini mungkin saya samberikan sedikit jadi sebetulnya kebijakan pemerintah itu kan dibuat sesuai dengan kondisi dan tantangannya ada tiga prioritas tadi disampaikan paswa pertama tentu saja kesehatan kemudian bantuan sosial juga dunia usaha ketiga hal ini sebenarnya membantu manusia Indonesia buat bisa survive dalam kondisi yang kita hadapi saat ini yang memang sangat berat di sisi lain pengeluaran pemerintah meningkat penerimaan berkurang tentu utang meningkat akan tetapi negara melihat ini juga berhati-hati dalam artian kita melihat apakah utangnya tadi disampaikan paswa justifiable apakah utang itu untuk sesuatu yang bermanfaat buat negara ini baik buat saat ini menghadapi kondisi sekarang maupun ke depan jangan lupa ya bahwa kita bisa mudah-mudahan lepas dari kondisi saat ini dan bukan hanya sekedar survive mudah-mudahan ini jadi titik balik buat Indonesia untuk bisa tumbuh lebih tinggi reform value addednya naik produktivitas naik dan juga tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri ini butuh bantuan kita semua untuk disiplin sekadang-kadang saya lihat di jalan-jalan orang masih udah lepas tuh ininya ya tolong teman-teman hati-hati karena pemerintah dan segala otoritas Bank Indonesia OJK segala macam semua kementerian itu bekerja luar biasa untuk membantu kita lepas dari sini kita juga harus bisa membantu diri sendiri dan keluarga untuk juga bisa membantu negara lepas dari sini jangan lupa pesen sponsor Pak Suwa juga Ori 17 sudah keluar sampai 9 Juli minimal investasi 1 juta kita bisa investasi sambil membantu negeri terima kasih sekali lagi Pak Suwa buat waktunya terima kasih sama-sama Bu Masita sukses oke terima kasih semuanya sehat semua ya ya bye bye Bye.